Israel memastikan akan merespons serangan rudal dan pesawat tak berawak drone Iran, namun masih belum jelas tindakan, apa yang akan diambil, dan apakah respons tersebut akan begitu kuat, sehingga mengubah konflik saat ini menjadi perang regional skala penuh. Para pejabat Amerika Serikat, AS, mengatakan pada hari Senin 15 April 2024 bahwa beberapa bentuk balasan terhadap serangan Iran yang melibatkan lebih dari 300 rudal dan drone hampir tidak dapat dihindari. Namun, dua pemerintahan bidan masih berharap itu akan menjadi serangan balasan terbatas dan tidak ditujukan ke wilayah Iran. Kabinet perang, Israel bertemu untuk keempat kalinya dalam dua hari terakhir pada Senin sore ketika Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Yoav Galan, dan mantan Menteri Pertahanan sekaligus saingan Netanyahu yang berhaluan tengah Bring the guns. Dia kembali membahas bagaimana cara Israel dalam respons kembali aksi Iran. Menurut laporan channel N12 News Israel, berbagai opsi dibahas dalam pertemuan yang berlangsung beberapa jam yang akan menunjukkan bahwa tindakan Iran telah melewati garis merah tanpa memicu respons yang lebih besar, seperti yang diancam oleh Teheran. N12 melaporkan bahwa Israel bermaksud untuk berkoordinasi dengan AS. Mengenai tanggapannya, namun pemerintahan Biden telah berulang kali mengatakan bahwa pihaknya tidak akan mengambil bagian atau membantu serangan balik Israel. Para pejabat AS tampak pasrah pada Senin karena pemerintah Israel tidak akan mengindahkan nasihat Biden untuk mengambil kemenangan setelah menembak jatuh sebagian besar rudal dan drone Iran yang masuk pada Sabtu malam dan Minggu pagi. hai hai hai